Hai guys kembali lagi bersama channel TerraFact kali ini kita akan membahas 6 fakta menarik tentang Pantai Ping Lombok sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TerraFact ya tanpa berlama-lama lagi simak video berikut ini beralih ke tempat wisata Pantai Ping Lombok yang berada di kawasan Lombok Timur tepatnya di Kecamatan Jurowaru, Desa Sekarau, Lombok Timur keindahan yang sangat menarik mampu memberikan dampak tersendiri hal tersebut terbukti dengan banyaknya kunjungan wisatawan yang datang silih berganti bahkan Pantai Ping dijadikan sebagai tempat wisata pokok yang harus dikunjungi dan dinikmati selama Anda berada di Pulau Lombok berikut 6 fakta menarik terkait Pantai Ping Lombok 1. Pantainya berwarna pink atas dasar inilah Pantai Ping dinamakan demikian berdasarkan penelitian masyarakat setempat hal tersebut diakibatkan oleh karang merah yang hidup dan tumbuh di lautan Pantai Ping yang selalu terkikis oleh derasnya air laut pengikisan ini terjadi pada batu karang yang telah mati dan menumpuk di dasar laut hasil kikisan tersebut membentuk putiran pasir yang menjadikan warna pasir berubah menjadi warna merah muda dan bersinar 2. berada di ujung timur Pulau Lombok dengan lokasi yang begitu jauh tidak mengurangi minat para wisatawan untuk datang dan menyaksikan daerah wisata ini ujung timur yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam dari Bandara Internasional Lombok dan 3 jam dari Senggiki terbilang sebuah perjalanan harus mengalokasikan waktu seharian dalam menempuh perjalanan wisata tersebut 3. memiliki berbagai peninggalan Jepang sembari Anda berwisata menyaksikan keindahan Pantai Ping Lombok Anda juga bisa menjadi saksi peninggalan zaman Jepang yang bisa Anda saksikan di seputaran Pantai Ping tempatnya di bawah perbukitan peninggalan tersebut berupa koa bawah tanah sebagai lokasi persembunyian pada zaman dahulu saat peperangan meriam sebagai alat persenjataan hingga aneka peninggalan lainnya yang bisa Anda saksikan secara langsung 4. memiliki pulau tak berpenghuni sebagai salah satu tujuan wisata yang sudah sangat hits di Lombok Pantai Ping juga menawarkan wisata snorkeling dan mengunjungi berbagai gili yang dimiliki tentunya hal tersebut akan menambah daftar wisata Anda pulau gili yang dimiliki masih dikatakan sebagai pulau yang masih berikin dan natural karena memang sangat jauh dari sentuhan tangan manusia hal tersebut akan menambah kenikmatan wisata Anda tentunya 5. pantainya pemancing tahukah Anda pantai ping merupakan pantai yang dimiliki oleh para pemancing dari dahulu sebelum namanya mencuat sebagai daftar wisata sejarah mengatakan bahwa pantai ini selalu dijadikan sebagai lokasi pemancingan yang mana Anda bisa menemukan beberapa macam jenis ikan dan habitat ekosistem bawah laut yang penuh akan tumbuhan ataupun alga 6. infrastruktur jalan yang masih belum diperbaiki jalan menuju Pantai Ping memang disayangkan karena masih menggunakan jalan tanah yang mana saat musim penghujan akan terkenang air dan membentuk lubang yang menghambat kecepatan mobil untuk melaju hal tersebut memang masih menjadi suatu hal yang sangat disayangkan oleh para pelaku wisata dengan kunjungan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai akan tetapi kita bisa berkunjung menggunakan jalan laut yaitu dengan mengunjungi dermaga atau pelabuhan yang disiapkan untuk menuju ke Pantai Ping sekian yang dapat kami sampaikan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya see you next video